Pemerintah Kota Jambi kembali memberikan bantuan korban kebakaran di Kelurahan Legok. Wali Kota Jambi mengakui bahwa pihaknya sangat puas karena kekompakan seluruh ASN Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi yang sudah saling bahu-membahu untuk membantu. Jumat 11 Agustus 2023, Pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan korban kebakaran di Kelurahan Legok yang turut dihadiri Wali Kota Jambi Syarif Fasa, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Novi Arman, Kadis Damkar Kota Jambi Mustari, dan Forkopimda Kota Jambi. Dalam sambutannya, Fasa mengatakan bantuan ini diberikan sesuai permintaan korban kebakaran yang berupa sandang, salah satunya ialah kompor gas, tabung gas, bantal, dan selimut yang disalurkan melalui Dinas Sosial menggunakan dana BTT yang berjumlah 38 kakak. Selain itu juga dari Dinas Pendidikan, menyalurkan bantuan kepada siswa SD, SMP, SMA berupa uang tunai sebanyak 34 siswa. Selalu lah ya, belum selalu juga, dan selalu juga pihak TNI, produknya dari BNVD, 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 BNVD juga sudah, dan masing-masing kabupaten kota sudah turun ke lapangan juga. Semoga 2-3 hari ini aktunya sudah aman juga. Lahan juga tidak terlalu berdampak di masyarakat Kota Jambi untuk asal. Dan tidak terlalu melebar lagi. Sementara itu, Fasa mengakui bahwa sangat puas karena kekompakan seluruh ASN, pemerintah Kota Jambi, dan masyarakat Kota Jambi yang sudah saling bahu-membahu untuk membantu musibah yang ada di Kelurahan Legok. Terima kasih telah menonton!